Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan, yang ku inginkan, selain engkau dan hadiratku. Kudatang menyembah di baitmu, tiada lain hanya kau yang ku rindukan. Kusucut menyembah di kakimu, memandang wajahmu yang ku inginkan. Indahnya hadiratmu, mulianya kekudusanmu, membuatku tak mampu berpaling darimu. Ajaibnya kuasamu, ku kagum pribadimu, membuatku menginginkan kau lebih lagi. Kudatang menyembah di baitmu, tiada lain hanya kau yang ku rindukan. Kusucut menyembah di kakimu, memandang wajahmu yang ku inginkan. Indahnya hadiratmu, mulianya kekudusanmu, membuatku tak mampu berpaling darimu. Ajaibnya kuasamu, ku kagum pribadimu, membuatku menginginkan kau lebih lagi. Indahnya hadiratmu, indahnya hadiratmu, Tuhan. Indahnya hadiratmu, mulianya kekudusanmu, membuatku tak mampu berpaling darimu. Ajaibnya kuasamu, ku kagum pribadimu, membuatku menginginkan kau lebih lagi. Ajaibnya kuasamu, ku kagum pribadimu, membuatku menginginkan kau lebih lagi. Membuatku menginginkan kau lebih lagi. Membuatku menginginkan Yesus lebih lagi. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangannya, dan dengan suara lantang, sama-sama berkata, Amen. Sekali lagi katakan, Amen. Lebih mantap lagi katakan, Amen. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Belum duduk tos 50 ribu jiwa, tekanan dasyat, God bless you, Tuhan memberkatimu. Katakan, Amen. Saudaraku dalam wahyu pasal 6, ayat yang ke-6. Minggu kemarin saya membagikan kepada saudara tentang adanya badai, tentang adanya krisis. Malam ini kita sama-sama membuka wahyu pasal 6, ayat yang ke-6. Saudaraku wahyu pasal 6, ayat yang ke-6 berkata demikian. Saudara sama-sama kita baca dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat. Secupa gandum sedinar. Lebih keras lagi sama-sama baca. One, two, three. Secupa gandum sedinar. Iya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Halo, secupa gandum sedinar dan tiga cupak jele sedinar. Ini berbicara badai, ini berbicara krisis. Saudara yang dikasih Tuhan, secupa itu seliter atau sekilo beras. Sedinar kurang lebih 150 ribu. Tiga cupak jele. Jele adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Jele adalah, saudaraku, remah-remah daripada pementikan gandum. Kalau Anda tahu kisah tentang rot, rot adalah pemungut jele dari ladang pertanian buas. Saudaraku, jele adalah sisa-sisa dari pementikan yang jatuh. Dan itu tidak boleh diambil oleh pemilik dari ladang pertanian, baik juga maupun oleh pengerja dari ladang pertanian. Sebab jele disisakan untuk orang miskin. Tapi, saudaraku, itu pun yang tidak ada harga, jadi punya harga. Perhatikan saya, lihat saya. Ini berbicara badai, ini berbicara krisis. Artinya, saudaraku, kenapa ada badai? Kemis, selalu kita belajar tentang Yunus. Saudara, saya aplikasikan kehidupan Yunus dalam gereja Tuhan. Yunus, saudaraku, menjauh daripada Tuhan. Ada di zona nyaman. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi memberitakan Injil ke Niniwe. Tapi Yunus menolak dan Yunus lebih senang ada. Saudaraku, pergi ke Tarsus. Saudara, yang dikasih Tuhan, dan itu yang mengakibatkan ada badai terjadi. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan jemaat, dengarkan baik-baik, ada jemaat-jemaat tipe seperti Yunus, ada di zona nyaman. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka Tuhan izinkan ada badai menerpa kapal bisnismu. Ada badai menerpa kapal rumah tanggamu. Ada badai menerpa kapal keuanganmu. Dan saudaraku, perman Tuhan berkata dalam kitab Yunus, kapal itu terpukul dan hampir-hampir hancur. Itu bicara badai. Malam ini saudara, kembali ke Wahyu 6 et 6 berkata, secupa gandum sedinar dan tiga cupa jelek sedinar. Yunus bertobat, jangan dilangkan dulu ayatnya. Yunus bertobat dan badai itu berhenti. Pada waktu Yunus kembali kepada hadirat Tuhan. Saudara, pada waktu Yunus ada di dalam perut ikan besar, pertolongan belum terjadi. Yunus ada di lembah bayang-bayang kematian. Tapi apa yang Yunus lakukan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata demikian, Mungkinkah aku bisa melihat kembali hadirat Tuhan? Mungkinkah aku yang terbuang ini, datang kembali dalam hadiratmu? Waktu Yunus bertobat, Yunus punya hati yang rindu untuk kembali kepada Tuhan. Pemulihan demi pemulihan mulai terjadi. Yunus dipulihkan dan lewat kehidupan yang dipulihkan, Tuhan memulihkan Yunus dan Tuhan memakai Yunus untuk memulihkan satu kota besar namanya Niniwe. Saudaraku, Tuhan bukan hanya ingin memulihkan saudara, tapi lewat saudara dipulihkan, Tuhan mau lewat saudara, keluargamu dipulihkan. Kota ini, lingkungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Itu kerinduan hati Tuhan, yang percaya tembak tangan paling meriah bagi ala kita. Nah saudara, dalam wayu pasal 6-6 dikatakan, bagian yang terakhir, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bade boleh terjadi. Saudaraku, kita melihat ada bade, ada krisis keuangan di kota kita, di bangsa kita. Saudaraku, dan krisis ini mempengaruhi sendi-sendi ekonomi, keluarga demi keluarga, perusahaan demi perusahaan. Mungkin ada, tanpa mengurangi rasa hormat, ibu bapak saudara malam ini mungkin datang dalam keadaan, engkau mengalami krisis dalam keuanganmu. Bahkan mungkin saudaraku, udah gak ada lagi apa yang engkau punya. Mari kita membuka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Wayu pasal 6 berkata, jangan rusakkan anggur dan minyak. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ada sebuah cerita kejadian yang ada. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Empat, oke. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mari saudaraku melihat 2 Raja-Raja pasal yang keberapa? Empat, bener empat ya. Salah kali, empat bener-bener empat ya. Ayat yang pertama, Saudaraku salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Terus, lebih keras baca ayat yang kedua. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, si penagih hutang sudah ada di depan pintu. Dan 2 anak laki-laki, kebanggaan dari janda ini, akan diambil untuk dijadikan budak sebagai penebus hutang yang begitu besar. Artinya saudaraku dan Anda lihat, orang yang punya hutang, itu enggak punya apa-apa. Maka Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumah? Apa yang kamu punya di rumah? Banyak orang yang punya hutang, Anda mau mengalami pertolongan Tuhan? Berapa banyak mau mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Karena orang-orang seperti ini saudaraku, selalu ada di bawah. Orang-orang seperti ini menempatkan dirinya di bawah. Orang-orang seperti ini menempatkan dirinya, seseorang yang butuh pertolongan. Tuhan mau mengubah Anda, dari seorang yang butuh pertolongan, menjadi orang yang tangannya di atas. Maka Elisa ini melambangkan Tuhan, bertanya kepadamu, apa yang kamu punya di rumah? Si Jadani berkata, memang dia udah enggak punya apa-apa lagi. Hanya sedikit minyak, dikatakan, aku hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau kita berbicara buli-buli, itu adalah saudaraku, satu botol yang kecil. Itu bukan botol yang besar. Buli-buli adalah tempat untuk menaruh minyak. Kita ingat saudaraku, ada seorang wanita, yang mendatangi Yesus, dia memecahkan minyak yang ada di buli-buli, minyak narwas, tumurni yang mahal harganya. Ini berbicara, buli-buli adalah botol kecil, tidak terlalu besar. Artinya, apa yang bisa dilakukan, dengan botol yang berisi minyak, yang enggak banyak ini. Ini, dalam Wayu 6 tadi dikatakan, sekalipun, secupa gandum sedinar, tiga cupa jeleh sedinar, ini bicara badai, ini bicara krisis. Firman Tuhan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara, si janda ini, kembali pada janda, dia punya minyak. Dan Tuhan berkata, saudaraku, apapun problem, pergumulan, masalah, seberat apapun, sepertinya, engkau mungkin sudah tinggal masuk liang kubur, nang hadong naon-naon, enggak punya apa-apa. Asal engkau enggak rusakkan minyak, minyak ini berbicara apa? Kerinduan, minyak ini berbicara apa? Pengurapan Allah, masih adakah dalam hati kita? Minyak ini berbicara apa? Anointi. Minyak ini berbicara apa? Pengurapan. Ingat, lima gadis bodoh, lima gadis bijaksana. Saudaraku, Yesus memberi perumpamaan tentang ada sepuluh gadis, lima bodoh, lima bijaksana. Yang bijaksana, saudaraku sambil membawa pelita, dia membawa persiapan, yaitu minyak. Pelita berbicara verman. Saudara, tapi yang bodoh, dia membawa pelita, tapi enggak bawa minyak. Nah, kemudian dalam satu situasi dan kondisi, mempelai akan datang. Dan kemudian orang berkata, song-songlah, mempelai datang. Yang bodoh, kehabisan minyak, maka pelita padam. Ingat, pengetahuan akan verman, tanpa pengurapan, akan membuat padam. Tapi waktu anda, maka dalam wahyu 6 tadi, enggak usah dibuka lagi. Dalam wahyu 6 tadi, enggak usah dibuka. Dalam wahyu pasal 6 tadi, dikatakan, saudaraku, kembali ke ayat yang tadi aja, jangan buka lagi wahyu. Dalam wahyu pasal 6, dikatakan, asal kamu tidak merusakkan minyak dan anggur. Asal kamu enggak merusakkan minyak dan anggur. Saudaraku, perempuan ini, janda ini, dalam keadaan, saudara, udah sangat-sangat SOS, dua anaknya di jabel. Barang enggak punya, duit enggak punya, dan penagih hutang udah di depan pintu. Krisis begitu luar biasa, badai begitu luar biasa. Maka apa sih arti kata, jangan rusakkan minyak. Ini berbicara, selama kamu masih ada pengurapan, selama masih ada minyak dalam dirimu, pemulihan pasti terjadi. Selama masih ada pengurapan, engkau akan mengalami kemenangan. Asal kamu tidak merusak minyak itu. Amin. Maka janda ini ditanya apa yang kamu punya. Hanya sedikit minyak. Saudaraku sebotol, buli-buli mungkin sebesar, satu botol aqua ini, satu gelas aqua ini. Asal kamu tidak rusakkan minyak itu. Banyak orang Kristen, dalam keadaan krisis, minyak justru dihancurkan. Saudara Wahyu 6 ayat 6, jangan rusakkan minyak. Krisis badai masih terjadi. Tapi lewat minyak, mungkin hari ini, engkau mengalami masa-masa yang begitu sulit. Mungkin hari ini, Anda mengalami satu situasi, yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Mungkin hari ini kau berkata, apalagi yang harus aku lakukan, sepertinya jalan buntu. Berman Tuhan berkata, asal engkau tidak merusak minyak. Apa itu minyak? Pengurapan. Apa itu minyak saudaraku? Hati yang rindu, untuk bergaul dengan roh kudus. Hati yang rindu dipenuhi dengan anointing. Apa itu minyak? Asal kamu tidak rusakkan minyak. Ingat, minyak itu akan membuat engkau, pengurapan itu akan membuat engkau, mampu. Pengurapan dari roh kudus, akan memampukan Anda, untuk melewati badai, bahkan mengatasi badai, dan engkau keluar sebagai pemenang. Yang percaya tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Sebab saudaraku, pengetahuan akan verman, tanpa minyak, tanpa pengurapan, padamu. Daud berkata, pengurapanmu, membuat aku lebih bijak, daripada pengajarku. Artinya, saudara banyak baca Alkitab, bagus, tapi tanpa pengurapan, Anda tidak akan tahu. Banyak orang Kristen baca apa ya artinya? Apa ya? Tapi dengan pengurapan, Anda akan mengerti. Dan pengurapan itu, saudaraku, hari ini berapa banyak yang mau, pengurapan roh kudus turun atas saudara. Tidak daya, bere, bere, ilan, bere, 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 Spirit, as I leave my hand in surrender to your name, Lord, I am yielding to your walking in your love, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, your holy name. Jangan rusakkan juga anggur, musik terus, apa itu anggur? Ingat perkawinan dikana kehabisan anggur, Yesus ada disitu membuat mujizat yang pertama, air diubah menjadi anggur. Anggur bicara gairah, anggur bicara cinta, badai boleh tetap ada, asal engkau tidak rusakkan gairahmu, cintamu, kerinduanmu kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan bicara dengan kuat ke sayang, ada banyak orang di tempat ini, anggurnya mulai rusak. Malam ini, jangan rusakkan anggur, kembali pada satu kerinduan. Saudaraku, kadang Tuhan izinkan terjadi, badai untuk membawa kita kembali, untuk membuat supaya saudara dan saya kembali cari dia. Anggur bicara gairah, masih adakah satu gairah kerinduan, cerita dari hati kita? Tuhan, ingat, apa yang mengesankan Tuhan kepada Maria Magdalena? Gairah, anggur, apa yang membuat Tuhan terkesan? Gairah, dengan Zakeos, bukan karena kekayaan Zakeos, bukan karena jabatan Zakeos, tapi karena gairahnya. Saudaraku, begitu banyak orang-orang yang karena kaya, karena kemudian jabatan naik seperti Zakeos, dia ada di zona nyaman, gak lagi punya gairah. Tidak ada lagi kerinduan, satu gairah dulu, awal-awal kita bertobat, awal-awal kita terima Yesus, setiap pagi kita mengangkat tangan, kita cari wajah dia, kita surah kunaikan satu pujian, air mata sudah mulai bercucuran. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan berkat yang Tuhan beri, seiring dengan kemakmuran yang Tuhan sediakan, kita kehilangan anggur. Anggur kita mulai rusak, gairah kita. Kita sudah mulai jaem dengan Tuhan. Anda lihat, lihat saya, banyak orang di gereja sekarang untuk nyembah Tuhan, angkat tangan sudah sulit. Kenapa saudaraku? Karena anggur dan minyak mulai rusak. Kenyamanan. Yunus juga ada di tempat, di posisi seperti itu. Maka Tuhan izinkan ada angin ribut. Tuhan izinkan ada badai yang memukul kapal Yunus. Yunus belum tomba juga, malah tidur. Akhirnya, dunia orang mati, ikan perut, ikan besar, membuat Yunus sadar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudaraku, akan ada masa-masa yang lebih sulit lagi. Dengarkan ini, akan ada masa-masa yang lebih sulit lagi. Tapi anda lihat, waktu anda tetap menjaga minyak, si janda tadi, sekalipun dalam posisi, anda lihat dia membalikan keadaan. Dari orang yang berutang begitu banyak, minyak yang ada sedikit tadi, pengurapan yang ada, mengembalikan posisi dia. Dari seorang yang punya utang, menjadi orang yang diberkati. Saya percaya hal yang sama akan terjadi. Waktu saudara dan saya, tidak merusak minyak. Halo. Dan juga anggur. Ini bicara apa gairah? Masihkah kita bergairah? Menguji Tuhan. Masihkah kita bergairah? Melayani Tuhan. Masihkah kita punya gairah? Bukan sekedar biasa-biasa. Halo. Berapa banyak? Saya tahu firman masih ada, tapi minyak sudah mulai sedikit. Kalau anda gak minta malam ini, maka pelita itu akan padam. Mungkin anggur sudah mulai rusak tinggal air tawar. Malam ini, Tuhan ada di tempat ini. Kita minta, anggur yang baru. Saudaraku, yang perlu anda siapkan hanya hati yang baru. Anggur yang baru bukan bagian kita, itu bagian Tuhan yang curahkan. Tapi Tuhan akan curahkan kalau anda punya hati, punya kerinduan, punya kelaparan, punya kehausan. Tuhan, ini penjara kau, ini hati kau. Angkat tangan. Tuhan, 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 Mari kembali persembahkan hidup kita. Tuhan, 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 To the one thing true Jesus is you Mari dari awal katakan Who made the sun to rise And bring to earth new life In every being Jesus, it is you Who turns the day and the night And watches me aside Begin to drink Jesus, it is you Siapa yang menyediakan makanan di meja saudara Who brings me food for my temple Who cares for all of my needs Mari semua bangkit berdiri katakan Who walks the road with me Has grown with me To all happy Jesus, it is you Mari angkat tanganmu Jesus, it is you So I lift my hand So I lift my hand I bring my soul I bring my soul All of my blessings All of my blessings All of my blessings Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord, I offer my life I offer my life He and me He and me He and me Terima kasih telah menonton 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 Haleluya Berikan pujianmu Terima kasih telah menonton Out of my life All of my life My hope and my life My hope and my life I hope and my life He and me on Sudah waktiku She says it is you So I leave my hand Ini waktunya kita memecahkan minyak itu Sudaraku Puli-puli itu kita pecahkan Biar hatimu dipenuhi dengan anggur yang baru I offer my life I offer my life Sudah waktunya Sudah waktunya I offer my life Who brings me food for my chamber Who cares for all of my needs Who walks the road with me Has come with me I have been She says it is you She says it is you Semua berkata So I leave my hand I offer my life I offer my life I offer my life I offer my life Sudah waktunya berkata She says it is you She says it is you I offer my life She says it is you Malam ini Malam ini I offer my life I offer my life Terbang lebih tinggi Terbang lebih tinggi Terbang lebih tinggi Saya percaya Waktu minyak dan anggur Terimu dikulihkan Aku akan terbang lebih tinggi Tampil lebih dari pemenang Haleluya Tidak terkalakan Katakan Tidak terbang lebih tinggi 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 Ku mulai terbang Bagai terjauhan Terbang lebih tinggi Terbang lebih tinggi Ruhmu menganggap Oleh kuasa kasih Sekali lagi Kasihmu Tuhan Haleluya Kasihmu Melikuti itu Lalu 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 Tuhan terbang bagai terjawab Terbang lebih tinggi Rohmu menangkap oleh kuasa kasih Terbang lebih tinggi Terbang lebih tinggi Rohmu menangkap oleh kuasa kasih Terbang lebih tinggi Rohmu menangkap oleh kuasa kasih Terbang lebih tinggi Angkat tangan saudaraku Pesan Tuhan malam ini buat saudara dan saya Jangan rusakkan minyak dan anggur Malam ini pulang dari sini Buka hatimu buka tanganmu Minta sama Tuhan Fresh nointing Kurapan yang baru Minyak yang baru Anggur yang baru Sekalipun kau ngalami krisis Seperti janda tadi Asal masih ada minyak dan anggur Tuhan akan pulihkan saudara Sekarang kami mau bawa persembahan kami Ucapan syukur kami Berkati semua tangan yang menambur 30, 60, 100 kali ganda Mereka yang membalikan perpuluhan Tuhan berkati Buka tingkat langit bagi mereka Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Berkata Amin Silahkan duduk saudara Haleluya semua diberkati Tuhan Amin Para pelayan Silahkan lanjutkan pelayanannya Anda boleh membawa persembahan Shalom Saudaraku Sampai hari ini Donasi Untuk jemaat BFA Di Palu Terkumpul 224 juta Tepuk tangan Buat Tuhan Buat tepuk tangannya Sambil pegang duit gak apa-apa Nah saudara Ada CD di luar Anda dengan Pak saya udah punya Beli lagi Bagiin ke gereja lain Dengan anda membeli CD ini Semua hasil penjualan Bukan hanya keuntungan Modal Dan untungnya Semua akan kita tabur Untuk teman-teman Jemaat kita di Palu Amin Haleluya Oke pengumuman apa lagi ya Gak ada pengumuman lagi Oke minggu Kita ada 6 jam ibadah Saudara Sekali lagi Ini kesempatan Pak Maurice Selulu Saudaraku The Year of Legacy Jadi tahun untuk Memberikan warisan Kepada saudara dan saya Jadi Senin Selasa Rabu Kita fire conference Ya Selasa jam 10 Ibadah kesembuhan Rabu jam 10 Juga sama Kesembuhan Selasa malem Kita ibadah praise and worship Banyak menyembah Banyak memuji Haleluya Ucapan syukur Yehuda Hari Rabu WRC Jadi kemis depan WRC nya dimajukan Rabu Nah kemudian saudaraku Kalau anda pengen pak Saya pengen tetep kamis Ya boleh Tapi Uwah saudaraku Jumat depan Kita doa semalaman Ya Saudara Ayo Anda yang sudah diberkati Jangan rusak anggur dan minyak Ya Datang lagi doa semalaman Datang lagi doa fajar Datang lagi pondok daun Saya percaya ini minyak Ya seperti janda tadi Sedikit minyak Ada minyak dalam keadaan Tepar Tapi Tuhan pulihkan Oke Pengumuman yang lain Tidak ada Tuhan Yesus memberkati Sebelum pulang Jangan lupa Ketas Kunci mobil Kunci motor Karcis parkir Jangan ada yang ketinggalan Amin Lebih-lebih Pak Tatang Istri jangan ketinggalan Mari kita panggil berdiri Tepuk tangan Paling meriah Buat Tuhan Angkat kedua tangan saudaraku Tuhan memberkatimu Dan melindungimu Amin Tuhan menyinarimu dengan wajahnya Amin Dan memberimu kasih karunia Amin Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin Dan memberimu damai sejahtera Amin Sekarang pulanglah dengan selamat Dan terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Amin Cinta kasih dari Tuhan Yesus Persekutuan yang manis Di roh kudus menyertai Memberkati engkau Dari sekarang Sampai selama-lamanya Yang percaya Dan diberkati berkata Amin Selamat malam Shalom Tuhan Yesus memberkati Semua siap untuk memuji Tuhan Mari Bawa hati yang bersyukur Bawa pujian pengagungan kita Bagi Tuhan kita yang besar Dia sanggup Melakukan segala sesuatu Dia Tuhan yang besar Mari bersama-sama Angkat pujian ini Kita berkata Tuhan sanggup Tuhan sanggup Tak pernah gagal Tiada yang Mustahil bagi dia Di depannya Suka cita melimpah Di kanannya Nikmat senantiasa Biasa Bersama-sama Bersama-sama Kita berkata Na 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 Aku bahagia Aku bahagia Na 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 Aku anak raja Alih waris Kerajaannya Sambil lihat kiri kanan Kasih senyum depan belakang Mari Kita puji dia Kita katakan Ya Tuhan yang sanggup Tuhan sanggup Tak pernah gagal Tiada yang Mustahil bagi dia Di depannya Di depannya Suka cita Suka cita Suka cita Melimpah Di kanannya Sama-sama Katakan Nikmat senantiasa Wanamu Semua berkata Na 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 Aku bahagia, aku bahagia Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Aku anak raja, ahli waris kerajaannya Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan Ali waris kerajaannya Angkat dua-dua tangan sambil suka cita Puji dia, angkat suaramu Katakan Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Aku bahagia, aku bahagia Na 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 na, na 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 Aku anak raja, ahli waris kerajaannya Ahli waris kerajaannya Ahli waris kerajaannya Dengan sukat cinta, ahli waris kerajaannya Berikan kebuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dasyat dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam Ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30 Dan bagi Anda yang rindu didoakan SMS kami Di 0818-218-737 Untuk informasi hubungi 612-6088 Tuhan Yesus memberkati